baik kita akan segera mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kita penyakit kehadiran Tuhan yang maha puasa karena malam ini kita bisa berkumpul walaupun via Zoom ya belum bisa kumpul-kumpul online dan malam ini kita akan sharing dan ngobrol bersama Kang Maman atau Maman Suherman kita akan ngobrol sharing-sharing tentang tulis-menulis khususnya bagaimana menangkap ide dan menuangkannya dan menuangkannya menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman terima kasih saya ucapkan saya mewakili penerbit diva press mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan meluangkan waktu untuk ikut acara ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih di sini juga saya sudah ada narasumber kita malam ini ada Kang Maman yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol dan sharing tentang bagaimana mencari ide Halo Kang Maman Halo Maman bisa di on-kan dulu mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Halo apa kabar Kang Alhamdulillah baik Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan selamat ya kan selamat sudah menjadi kakek ini panggilnya tetap Kang Maman ya tapi ya ya berubah jadi Kong Maman ya kan terima kasih saya ucapkan juga kepada Kang Maman yang telah hadir untuk kita malam ini untuk sharing dan berbagi pengalaman seputar tulis-menulis seni menangkap ide ala Kang Maman nah kita tahu ya Kang Maman sudah banyak menulis buku dari bukan hanya buku menulis artikel bahkan dulu Kang Maman juga bekerja sebagai jurnalis lalu bekerja di Biro iklan juga tema kita malam ini tentang seni menangkap ide ala Kang Maman pasti ini berkaitan sangat berkaitan dengan proses kreatif Kang Maman dalam dunia tulis-menulis yang sudah berapa tahun ya Kang berapa puluh tahun saya jadi wartawan dari tahun 86 sambil kuliah akhir itu Kang dari tahun 86 kalau buku pertama terbitnya tahun berapa Kang buku pertama tahun 1995 waktu itu saya menulis ber menjadi editor buku dari Pak Wimar Witular menuju partai orang biasa karena acara kami di televisi di Bredel oleh rezimorde baru waktu itu kita tidak bisa muncul di televisi akhirnya berkeliling ke kampus dan kemudian menulis buku saat itu belum ada orang yang berani mendirikan partai kita bikin menuju partai orang biasa ya dimusuhin risiko penulisan Baik Kang kembali lagi ke tema kita malam ini seni menangkap ide ala Kang Maman dan kemarin waktu membuka pendaftaran itu memang Panitia sempat menyelipkan pertanyaan kepada peserta di formulir itu apa yang ingin ditanyakan kepada Kang Maman tapi kita tetap akan buka sesi tanya-jawab ya dan kalau saya boleh bilang tiga teratas top 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan di formulir itu adalah bagaimana kita ya sesuai dengan tema kita malam ini ya bagaimana mencari ide dan kemudian menuangkannya kepada tulisan karena mungkin ide itu bisa terlintas di benak siapa saja tapi untuk menjadikannya sebuah tulisan yang enak dibaca yang berjiwa yang memiliki feel yang memiliki soul itu belum tentu setiap orang bisa itu pertama yang paling sering muncul lalu konsistensi dan manajemen waktu Kang Maman dari dulu sampai sekarang konsisten menulis bagaimana membagi waktunya dan konsisten berkarya itu dan pertanyaan ketiga ini top 3 nya tadi ya pertanyaan ketiga yang juga paling sering muncul itu adalah bagaimana memilah-milah ide karena kadang kita terlintas banyak ide tapi ini mana yang mau ditulis dulu mana ya ide yang yang paling bagus memilah-milahnya itu seperti apa silahkan ke sharing proses kreatif selama ini selama berkarya menghasilkan banyak buku dan tulisan dan bagaimana mencari ide dan kemudian menjadikannya sebuah tulisan silahkan Kang baik selamat malam semua sahabat-sahabat di seluruh Indonesia saya melihat ada yang dari Banyuwangi Mas Ali Mansur ada yang dari brebes dari Semarang saya nggak bisa menyapa satu persatu pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu saya hadapi kalau masuk ke dalam kelas-kelas penulisan esensinya cuma satu ide itu bertebaran di sekeliling kita persoalan yang selalu muncul adalah bagaimana menuangkannya ke dalam tulisan pertanyaan yang terlalu teknis seperti ini yang membuat orang jadi tidak berani menuangkannya ke dalam tulisan kenapa begitu ide muncul tidak ditulis saja dulu bahwa tulisan itu jelek itu bukan bukan masalah tidak ada penulis yang bisa langsung menulis langsung jadi tulisannya garcia praipulitzer sekalipun itu mengatakan bahwa yang paling susah adalah paragraf pertama karena kita terlalu sibuk dengan memikirkan bagaimana menuangkan padahal begitu ide di depan mata kan sudah bisa langsung ditulis apa yang kita lihat apa yang kita dengar misalnya sederhana seperti sekarang kita melihat ada webinar yang diadakan oleh diva press sudah bisa muncul ide bahwa selama era pandemi salah satu cara untuk orang tetap meraih ilmu dan berkomunikasi satu sama era adalah dengan webinar apa itu webinar misalnya kalau kita cuma memikirkan tanpa langsung menuangkan dalam tulisan ya tidak akan jadi tulisan jadi sejumlah penulis terkenal kalau kita baca buku tebal memikirkan kata itu selalu bilang seperti ini ide itu datang secepat seperti iblis datang tidak diundang dan pergi secepat pilat dan kalau kita tidak bisa menjaring dengan tulisannya dia akan lewat begitu saja jadi yang paling pertama harus dipikirkan adalah begitu melihat ide langsung tulis misalnya masih ada nggak yang ingat ketika pandemi dan bekerja dari rumah itu dimulai bulan Maret kapan azan di masjid kita tidak lagi terdengar saya nggak yakin orang masih mencatat tanggalnya karena dianggap hal yang biasa saja padahal itu dahsyat betul kalau misalnya kita langsung bisa menangkap tanggal 3 Maret tidak terdengar lagi azan di kampung saya dan kemudian kita catat lagi setelah lebaran mulai terdengar lagi azan itu Anda bisa bikin tulisan selama tiga bulan tanpa azan apa yang terjadi di kalau di tabung ide-ide itu ditulis itu udah bisa jadi tulisan bukan cuma jadi tulisan bisa jadi buku hari pertama tanpa mesjid tanpa azan di kampungku itu kan sudah jadi sebuah tulisan suasana yang muncul harus ditangkap artinya kita menghidupkan kelima indera yang ada di diri kita mata telinga hidung pencecap lidah dan kemudian rasa kita ini yang kadang-kadang kita abaikan kita tidak berani dan tidak langsung menuliskan ide jadi kalau ditanya pertanyaan pertama apa bagaimana menuangkan begitu datang ide tuangkan aja langsung tulis ada handphone tablet ada pena tuangkan di pena Anda pernah mendengar cerita ketika Imam Malik menjelaskan 18 hadis di sebuah majlisnya ada seorang tamu datang tidak membawa pulpen tidak membawa pena apa yang dia lakukan tamu itu menuliskan ucapan-ucapan Imam Malik itu di tangannya pakai jempolnya dia cuma menulis seperti ini saja ke 18 hadis itu Imam Malik melihat kelakuan orang tersebut dan kemudian setelah majlis selesai dia bertanya ke orang tersebut siapa kamu dan apa yang kamu lakukan tadi orang itu kemudian menjelaskan bahwa dia syafi'i dan dia mengingat betul bahwa hadis-hadis yang disebutkan 18 itu baru dia dengar sehingga dia harus tahu betul dan yang dia lakukan karena tidak membawa pena dan pulpen adalah menuliskan dengan jarinya ke tangannya supaya terasa sampai ke hatinya dan langsung dia bisa hafalkan dan Imam Malik kemudian menguji silahkan ulangi ucapan saya 18 hadis itu dihapal betul dengan syafi'i dengan tidak ada satupun yang salah tidak lebih tidak kurang orang kemudian mengenal anak muda ini sebagai Imam Shafi'i salah satu dari empat masa besar yang kemudian hadir bagaimana dia begitu mendengar Imam Malik berbicara dia langsung meyakinkan dirinya bahwa dia sedang menulis supaya langsung masuk ke hatinya jadi yakinkan betul begitu mendengar ide mendengar gagasan dan tulis saja yang lebih dahsyat lagi Imam Hambal Imam Hambali Ahmad bin Hambali sampai dia usia tua dia dibilang sebagai alim yang paling cerdas di masanya tapi kemana-mana dia selalu membawa tempat penang tempat tinta jalan kemana pun dia bawa dan dia membawa kertas setiap dia melihat sesuatu nggak ada waktu untuk jeda dia pasti akan langsung menulis itu adalah bagian dari dia langsung menangkap ide langsung menuangkannya dalam tulisan jadi pelajaran dari tokoh-tokoh pencipta mashab ini Imam Maliki Imam Shafi Imam Hambali adalah begitu ada ide langsung tulis jangan sia-siakan ide tersebut persoalan membagi waktu saya tidak punya jadwal khusus untuk membagi waktu begitu saya punya panggilan untuk menulis saya menulis karena saya percaya betul bahwa panggilan untuk menulis itu dimulai dari mana kalian tidak bisa menulis dengan baik kalau kalian tidak membaca karena menulis itu satu paket dengan membaca bahkan kalian menulis itu dalam definisi banyak orang adalah membaca berulang-ulang ini bukan hal yang baru perintah pertama Allah kepada Rasulullah langsung ikrok tiga kali bacalah 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 selesai ikrok apa lanjutan dari ayat itu nanti ketemu kalam yang kami menyampaikannya dengan kalam dengan pena bacalah bacalah baca alam cari ide lihat semesta ini langsung gunakan penamu untuk penulis itu perintah-perintah dalam agama buat saudara-saudara saya yang Islam kuat betul lalu kemudian ada perintah tidak sekedar membaca dan ada pena tapi tiga belas kali Allah bilang apalah takilun apakah kamu tidak menggunakan akalmu tiga belas kali dia mengucapkan itu dia tambah lagi apalah ya tadap barun apakah kamu tidak menelaah dan apalah tatafakkarun apakah kamu memikirkan berulang-ulang segera tulis jangan cari waktu khusus kapanpun itu datang malaikat pembawa wahyu itu datangnya kapanpun kalau wahyu itu kalau datang kepada Rasul itu disebut wahyu datang kepada manusia biasa itu disebut apa inspirasi inspirasi itu apa itulah penelur ide dan gagasan langsung hafal langsung tulis jadi saya tidak punya waktu khusus untuk menulis kapan saja saya mau menulis saya menulis saja ada ide saya dapat saya langsung menulis kemudian memilah-milah ide hebat betul kalau sudah punya pertanyaan bagaimana memilah-milah ide orang nyari satu ide aja kadang-kadang susah ini banyak ide jadi gak harus bingung memilah-milah gak usah dipilah tulis aja semua masukkan ke tab masukkan ke handphone tapi jangan lupa pakai hashtag ide satu hashtag tentang ibu panggil dia hashtag tersebut semua yang berkaitan dengan ibu kasih hashtag ibu jadi begitu mau menulis tentang ibu ide itu keluar semua dalam bentuk hashtag yang sama ide yang kedua seperti hari ini saya sedang menyelesaikan deadline dengan diva press tentang bagaimana menulis dan mengail ide hashtag saya adalah menulis sehingga di tab saya yang jumlahnya ratusan ide tersebut saya tinggal bikin hashtag menulis keluar semua jajaran menulis ada lagi ide saya akan bikin tentang milenial dan turnover bagaimana milenial hari ini paling kuat kita bertahan di sebuah kantor itu dua tahun lalu pindah ke tempat lain pindah ke tempat lain bagaimana fenomena ini bisa terjadi itu akan terbit buku saya dua minggu lagi akan dicetak dan terbit milenial and turnover itu hashtagnya adalah milenial dan turnover jadi proses memilah ide adalah memasukkannya ke dalam rumah-rumahnya dengan cara adik saudara-saudara sendiri apakah mau pakai hashtag atau mau pakai kata kunci yang teringat di kepala kita hari ini itu terjadi ketika bulan Januari kemarin saya harus menulis lima buku sekaligus dan sama-sama terbit bulan Maret ada hashtag hidup kadang begitu saya bikin hashtagnya hidup kadang begitu atau hashtag Gus Nadir karena saya berdua berdua dengan Gus Nadir Profesor Nadir Shahos yang menulisnya saya bikin hashtag itu saya nulis saja disitu kalau mau bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan saya siapkan masuk ke situ kalau kemudian ada hashtag bukan buku agama bukan resep masakan saya bikin hashtag aja bukan buku agama semua cerita-cerita saya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang bukan cerita agama saya masukkan ke situ untuk diterbitkan diva yang ketiga ada kumpulan puisi cinta itu alasan sekaligus tujuan berdua Gus Nadir saya bikin hashtag cinta yang keempat ada novel reinkarnasi kelanjutan dari novel rei dan novel perempuan saya bikin hashtag perempuan saja dan yang kelima hashtag ada nama yang abadi di hati tapi tidak bisa dinikahi saya bikin aja hashtag sobat ambiar kapan saya mau panggil itu tergantung inspirasi ilham yang datang hari itu yang mana yang ingin saya selesaikan duluan saya tinggal bikin skala prioritas dan skala deadline kapan harus selesai bisa lima-limanya terbit barengan tuh deadline-nya dan barengan selesainya bisa aja tergantung kemampuan kita nah pertanyaan yang paling dasar bagaimana mengail ide saya selalu mengatakan begini untuk mengail ide itu teorinya gampang 5w1h plus plus itu satu dulu 5w1h plus plus 5w1h itu gampang begitu lihat fenomenanya langsung nangkap w pertama ku siapa yang berbicara siapa yang menjadi ide kita apakah ibu atau bapak anak kita saudara kita guru kita pemimpin kita atau pasangan hidup kita itu hunya harus jelas dulu setelah hun muncul w yang kedua apa yang kita mau bahas dari mereka ketika saya melihat anak saya berjilbab dan kemudian dia mengatakan bahwa I cover my hair not my brain saya menutupi rambut saya tapi bukan otak saya yang terbayang langsung adalah kenapa sebagai laki-laki saya tidak menulis tentang hijab sehingga lahir dua buku saya tentang hijab 99 mutera hijabers dan hijabers jika itulah jalannya laki-laki menulis tentang kaum hijaber saya menganggap wapnya adalah tentang hijab wap bisa besar enggak bisa wap yang paling besar itu kita sebut topik topiknya apa pandemi covid-19 turunkan temanya apa tentang nyawanya untuk orang lain kalau temanya kita ketemu memberi nyawa untuk orang lain maka langsung terbayang di kita hunya adalah dokter dan perawat jadi hunya tangkap dokter dan perawat wapnya dapat memberi nyawanya untuk orang lain setelah itu lihat yang ketiga w-nya where fenomena ini terjadi di mana orang mungkin dengan gampang bilang terjadi di rumah sakit kalau kita tidak detail salah karena tiba-tiba wisma atlet juga jadi tempat penampungan penderita pandemi 19 kan sehingga where-nya bisa mengecil menjadi rumah sakit bisa melebar menjadi hotel wisma atlet tempat di mana dokter-dokter itu mengapa lalu kemudian when waktunya kapan karena waktu itu penting betul kalau salah waktu maka salah tembakan kita dokter hari ini yang meninggal sudah puluhan dalam satu kurun yang sama karena penyakit yang sama karena kepedulian yang sama tentu beda dengan apa yang dialami dokter Maret, April, Mei tahun lalu hingga where-nya penting nah dua yang paling penting yang harus kita tahu adalah when, why, dan how mengapa dan bagaimana mengapa inilah yang kemudian melahirkan buku yang sangat dahsyat dari yang namanya Slavod Sisek Slavod Sisek ini adalah filsuf paling berbahaya di Eropa hari ini yang disebut seperti itu, Slavod Sisek ini adalah orang yang ilmunya paling dikagumi oleh Rocky Gerung di Indonesia saya kalau melihat Rocky Gerung itu hampir semua ilmunya diserap dari seorang Slavod Sisek seorang filsuf yang sangat kritis dan mampu menangkap fenomena dengan sangat bagus dan selalu kontroversial Anda bayangkan gak, 100 hari setelah, baru 100 hari setelah pemerintah Cina menemukan kasus pertama penemonia di negaranya dengan penyebab tidak jelas sudah terbit bukunya yang bernama Pandemic COVID-19 Shakes the World mengguncang dunia itu dia sudah langsung menangkap ide tersebut dan melihat mengapa ini terjadi dan bagaimana orang bereaksi dia langsung menemukan dan mendapatkan karena membaca, karena ikhrok dia langsung mendapatkan fenomena ini dikaitkan dengan 5 reaksi manusia dalam menghadapi setiap masalah 5 reaksi manusia itu paling dahsyat apa? tiba-tiba mendengar COVID-19 yang pertama adalah mengingkari dinai, menolak alah gak akan terjadi di kita itu terjadi di negara-negara yang tidak percaya Tuhan alah itu jauh dari tempat kita kita dinai, kita tolak dulu padahal kita udah resah jadi proses masyarakat bereaksi terhadap fenomena baru itu selalu pertama adalah tolak dulu reaksi kedua adalah kemudian melawan melawan dan mengatakan ini gara-gara negara Cina nih ini gara-gara negara ini nih menyebabkan penyakit ini langsung perlawanan yang ketiga mulai tawar-menawar itu cara salah satu sikap manusia dalam menghadapi fenomena menghadapi masalah mulai tawar-menawar oke kalau ini terjadi harus gimana? yang keempat mulai muncul depresi ketakutan saya yakin gak ada satu orang pun di Indonesia yang tidak mengalami depresi ketika work from home dan tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan diri yang kelima yang sekarang di Sudan sedang dilakukan oleh pemerintah oleh kita adalah mencoba melakukan penerimaan hidup dengan COVID-19 bagaimana kita hidup dengan virus ini yang kita kemudian sering sebut dengan istilah new normal bayangkan orang seperti Slavod Zizek bisa langsung menangkap hanya baru 100 hari kalau dia gak punya kepekan ikrok membaca fenomena ini gak punya kepekan afalah takkilun tidak memakai akalnya padahal dia bukan Islam mungkin dia tidak pernah mendengar ayat ini tapi dia tahu mengaplikasikan gunakan akal kamu karena itu kelebihan manusia dia bisa menangkap fenomena ini dan setelah who, what, when, why, where, how tadi saya bilang 5W plus 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 pertama adalah so what lalu apa setelah ada COVID apa lalu di buku itu Zizek hebat menawarkan dua salah satunya tentang komunisme dalam arti sosialis harus ada keberanian negara untuk tangan besi dan mengatur semuanya supaya patuh sesuatu yang tidak bisa dilakukan di Indonesia di negara demokrasi karena begitu melakukan hal itu pasti banyak pembangkangan misalnya atas dasar demokrasi semua orang punya hak bersuara tidak boleh ada paksaan lagi ya dengan plus minusnya dia menawarkan dua hal langsung so what lalu apa yang terakhir adalah verifikasi ini yang suka dilupa oleh teman-teman nulis-nulis saja baru dengar langsung nulis belum di periksa dulu apakah data yang dia dengar itu benar bisa jadi ini seorang Kang Maman ngomong lalu kalian langsung nulis dan mengatakan Kang Maman yang ngomong jadi saya tulis saja buat seorang penulis dan wartawan tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja bukan apatis bukan tidak percaya kepada siapapun tapi skeptis skeptis itu hafal ayatada barun pelahah dulu dong cari tahu apakah yang dia omongin betul Kang Maman ngomong tapi apakah yang dia omongin Kang Maman itu kebenaran kan kita disuruh tadabur disuruh menelaah disuruh tata fakkarun berpikir jangan karena pemimpin yang ngomong kita percaya begitu saja jangan karena orang hebat yang ngomong kita percaya begitu saja apalagi dia ngomongnya di layar kaca misalnya belum tentu harus ada verifikasi memeriksa semua data apakah itu benar ini bagian dari proses mengail ide kalau tidak benar ide muncul bahwa orang ini telah menyebarkan kebohongan kan itu ide kalau dia benar kita bisa dukung lahir ide bahwa orang ini telah menyampaikan kebenaran ayo kita dukung jadi benar adalah ide ketemu fenomena salah juga adalah ide so whatnya adalah lawan fenomena salah itu dan menegakkan kebenaran itu kalau kita bicara nanti tentang nilai moral penulisan nah setelah 5W1H apa? modal mengail ide itu setelah 5W1H adalah 5R 5R ini penting untuk kita untuk kita dalami tentang 5R R yang pertama jelas read ikrok read banyak baca kalau kita tidak banyak baca ya gak akan bisa nulis lah ini yang pertama R nya adalah read baca seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik bagaimana kita bisa memahami hadis misalnya kalau kita tidak membacanya kalau kita tiba-tiba dikasih aja ini hadis kita main terima saja dan kita tidak melakukan verifikasi tidak baca ini hadis palsu atau hadis yang soheh misalnya tetap harus banyak baca bagaimana kita bisa bagaimana Sisek bisa menceritakan tentang 5 cara orang melawan semua fenomena baru menghadapi fenomena baru kalau dia tidak baca tentang hasil penelitian bagaimana manusia bereaksi terhadap fenomena baru itu yang pertama yang kedua R nya adalah riset harus tetap melakukan riset riset ini tidak boleh diabaikan walaupun kecil-kecilan R yang kedua adalah R riset riset ini paling malas dilakukan oleh orang Indonesia selalu alasannya biayanya mahal atau tidak tahu bagaimana cara melakukan riset sehingga tidak tahu metodologinya riset ini kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah kadang-kadang orang salah nulis, salah nanggep misalnya seperti ini calontong misalnya pernah mengatakan seperti ini ini bercanda 50% pelajar SMP di sebuah kota sudah tidak perawan lagi misalnya dia mengatakan seperti itu orang langsung gempar dan langsung ngamuk dan pasti kemudian menuduh calontong melakukan berita bohong menyebarkan ujaran bohong tidak bertanya dulu tidak tafakur, tidak menelah bahkan ditanya metodologinya apa calontong? ya metodologinya saya melakukan penelitian ini di kota tersebut benar siapa yang kamu teliti? ya anak SMP masa anak SMA? nah bicara tentang ketidakperawanan siapa yang diteliti? ya anak perempuan masa laki-laki? benar hasilnya 50% iya 50% tidak perawan berhenti disitu? tidak seorang yang kritis yang skeptis akan bertanya yang calontong riset berapa? dua satu perawan satu tidak 50% kan? kalau anda tidak detail melihat itu anda sudah bisa ngamuk duluan jadi cuma wawancara dua ketemu satu perawan satu tidak yang tidak perawan siapa? nenek-nenek yang ikut kejar paket B kesetaraan anda bisa bayangkan nggak kalau kita tidak tidak kritis, tidak skeptis terhadap riset kita main percaya saja misalnya riset mengatakan 50% orang sudah pasti akan memilih Kang Maman sebagai calon gubernur DKI 2022 atau 2024 orang langsung ribut aja bisa mendukung, bisa memaki-maki tapi orang yang skeptis akan menanyakan riset itu dimana riset itu dilakukan? ya di rumahnya Kang Maman semua anaknya memilih Kang Maman risetnya benar tapi metodologinya salah jadi hasil hati-hati dengan riset dan jangan gampang riset itu mengambil kesimpulan dengan gampang gebiah uyah baru ketemu dua orang lalu ngambil kesimpulan jadi mengail ide tidak boleh cuma dengan melihat satu dua fenomena hal yang ketiga adalah Reliable 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 itu R-E-L-I-A-B-L-E R-E-L-I-A-B-L-E harus betul-betul tepat presisi gak boleh ada kesalahan sedikitpun seorang yang menulis harus betul-betul tepat dan presisi saya bukan orang yang terlalu percaya dengan mistik sehingga saya selalu menganggap kajian tentang mistik tidak terlalu reliable secara ilmiah karena sekarang menemukan siapa bisa buktikan di samping saya maluk halus bagi orang yang punya kajian ilmiah tidak akan percaya terlalu kalau pakai kajian ilmiah tapi saya di kriminologi punya mata kuliah tentang kepercayaan hal tersebut tentang witchcraft tentang misteri tentang mistik dan sebagainya nah harus ada metodologi untuk melakukannya dan menemukannya dengan tepat tidak boleh sekedar ini Reliable itu bukan sekedar katanya katanya denger-dengar nah itu gak reliable harus betul-betul faktanya datanya sehingga kalau menulis sama orang Soeharto misalnya mantan presiden kita gak boleh dengan mudah kita nulis Soeharto ya satu aja S-U-H-A-R-T-O gak reliable karena Mbaharto yang benar nulis S-O-E-H-A-R-T misalnya Safardi Joko Damono seorang penyair yang menciptakan puisi hujan bulan Juni coba tulis namanya kalau gak reliable orang mungkin nulisnya Safardinya benar Joko-nya J-O-K-O padahal Safardi itu J-O-K-O-nya D-J-O-K-O hijauan lama jadi reliable menjadi hal yang sangat penting harus betul-betul tepat yakin baru menulis kalau belum tepat jangan kemudian dengan mudah menyebarkan tulisan itu itu R yang ketiga R yang keempat kita sebutnya kita sebutnya reflecting 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 ini perspektif ini perspektif maksudnya contoh yang sederhana perspektif itu ini kalau saya tanya ke teman-teman yang lagi ada di depan lagi ikut webinar buku saya ini warnanya apa pasti semua akan jawab putih Anda benar karena Anda melihat dari sini tapi saya bilang Anda membohongi saya karena yang saya lihat bukan putih yang saya lihat hitam adakah diantara kita yang salah? tidak ada jadi kalau ada perbedaan sudut pandang jangan dicap orang itu salah dan teman-teman kalau menulis jangan dibilang salah punya perspektif sendiri kok dan kalau Anda bisa pertolongan tulis aja iya kok saya lihat putih dari depan yakin jangan takut dengan saya kalau saya marah kamu bohong karena yang saya lihat hitam dari sudut nangkang mama hitam tapi sudut pandang saya pun yakini itu itu namanya reacting jadi ide itu bisa satu dilihat berbeda-beda oleh orang sama dengan seperti ini orang akan lihat ini hitam tapi bagi saya dia pun sebuah ide bisa sebuah ide tapi diterima berbeda oleh teman-teman ada 50 orang di sini bisa melihat ide dengan 50 sudut pandang yang berbeda ini teori keempat mengait ide teori kelima teori kelima yang orang suka lupa ada menulis dengan benar R kelima adalah menulis dengan benar right tapi w nya dalam kurut kalau dibaca dengan w dia menulis tapi kalau dia tidak dibaca dengan w right dia adalah benar jadi menulis lah benar yakini sesuatu itu sudah benar baru kalian tulis pertanyaannya suka begini kebenaran menurut siapa itu selalu pertanyaan yang akan muncul nanti kebenaran menurut siapa kalau dalam kajian penulis ada kebenutlak kebenaran itu tidak ada yang absolut kalau dalam yang hari ini kita dapat benar itu metodologinya benar besok-besok orang melakukan penelitian dan ketemu sesuatu yang berbeda dengan metodologi yang benar maka kebenaran yang sekarang beruntuh dan muncul kebenaran baru setelah open-minded terbuka untuk melihat bahwa tidak ada kebenaran mutlak bagaimana dengan ajaran agama saya tidak mau latar karena itu menyangkut keyakinan kalau sudah menyangkut keyakinan saya tidak ingin berdebat dua hal yang beda tuh tapi kalau pek saya berdebat bisa misalnya ini haram ini halal ini subhat atau dimakruh saya bertanya menurut mahasab perspektif itu apakah mahasab Shafi'i Hanapi Anda datang ke Suriname Islam di Suriname bagi dua lucu istilahnya Islam hadap dan Islam hadap timur sholatnya sama membayangnya sama tapi ada satu yang hadap ke barat karena menganggap Mekahnya di sana Mekahnya ke barat tapi orang-orang jauh juga di Suriname ada yang menghadap timur karena meyakini Mekah itu ada di arah sana terlihat kalau datang ke makamnya orang Islam di Suriname yang sudah di sana akan melihat tuh letak makam beda-beda karena satu menghadap timur dan menghadap barat sholatnya makamnya pun jadi ada yang mengulah ke timur utara selatan dan kepalanya diarahkan timur dan diarahkan ke barat itu saja sudah sebuah perspektif nanti pertanyaan yang langsung dari teman-teman ini kemarin saya juga sudah menyaring beberapa pertanyaan dan ya saya sudah menyaring beberapa pertanyaan dan yang paling sering muncul nanti akan saya sampaikan kepada Kang Maman beberapa diantaranya tadi sudah saya sampaikan oke dan ini juga termasuk pertanyaan tentang ini kan writer's block atau suaranya kurang jelas ayun halo hilang muncul hilang muncul ya iya iya bisa didengarkan bisa didengar suara saya tidak dengar kalau kurang ternyata boleh WA ke saya nanti saya baca kemudian jawabnya ini aja kan saya chat aja ya iya tentang writer's block tentang writer's block tentang kebuntuan tidak ada polis yang tidak mengalami kebuntuan itu soalnya satu bagian menaluh kebuntuan saya termasuk orang yang pasti mengalami kebuntuan tapi kadang-kadang kebuntuan itu bukan kebuntuan dalam arti yang asli writer's block tapi kita telah mempekerjakan tubuh kita secara berlebihan saya mengalami beberapa hari lalu mengetik terus menerus tiba-tiba langsung block gak bisa berfikir sebenarnya karena protes tubuh saya saya memforsir terus tubuh saya sehingga saya lupa makan saya kurang tidur ya mesin di kepala saya langsung saya harus harus keluar harus melihat pemandangan yang lain baru kemudian makan dulu mandi dulu mengerjakan yang baru balik lagi jadi kadang-kadang writer's block itu bukan kebuntuan tapi tubuh mengingatkan bahwa kamu sudah berlebihan itu satu yang kedua writer's block yang kedua adalah betul-betul hilang ide tidak tahu bagaimana melanjutkan jangan dipaksakan tapi juga jangan dimanjakan karena penerbit yang meminta tulisan kita tidak mengenal istilah dia mengenal istilah deadline ambang waktu kapan naskah harus segera tersampaikan nah tenangkan diri keluar cari suasana lain jangan menului yang lain-lain lalu kemudian mencoba mencari imaginasi yang lain dengan keselamaan calon tong selalu seperti ini kenapa ya hidup ini selalu ada masalah misalnya ya jangan kemudian masalah itu dihindari masalah itu dihindari dia akan terus mengejar sama dengan kalau kalian mau mengejar hari yang terjadi kalian gak sampai tapi bayangan anda terus menerus mengejar jadi harus berteman dengan masalah harus mampu berteman dengan writer's block dengan kebuntuan dan kemudian bagaimana menaklukkan kebuntuan setiap orang punya cara kalau saya saya akan kemudian mengalihkan dulu yang justru bisa menimbulkan ide baru jadi jangan takut dengan writer's block writer's block ini juga jadi salah satu bab dan buku saya yang akan diterang oleh Iva dalam tahun ini insya tentang bagaimana menulis dan mengail 100 video dalam 24 jam kenapa saya bahas khusus karena sejumlah penulis terkenal ketika saya baca bukunya mengatalkan hal yang sama tapi tidak mau takluk terhadap hal-hal tersebut kira-kira itu ayun ada lagi iya kan bisa dengar suara saya tapi sudah saya ketik di chat sih kan oh ketika menulis muncul tidak apa-apa catat aja dulu tersebut lalu kembali fokus ke ide awal jangan sia-siakan ide yang datang catat saja kalau itu berkaitan dengan tulisanmu masukkan ke dalam tulisanmu jadikan dia footnotes tapi kalau tidak masuk ke dalam tulisanmu kertas lain tulis saja dulu simpen dia masukkan ke dalam hubungan ide jangan di sia-siakan karena godaan dalam menulis itu seperti itu godaan iblis yang datang memang di kondisi-kondisi seperti itu sama dengan misalnya kita lagi sholat tiba-tiba muncul ide ya jangan kemudian berhenti dulu sholatnya lalu nyatat ide tersebut fokus aja dulu ke ide yang ntar dulu ya lanjutin ke rakat ketiga nggak kayak gitu karena ide tuh memang lalu nyebut ide tuh kayak iblis dia menggodanya dahsyat lagi kita nggak butuhkan kita lagi konsentrasi dia datang kita lagi kondisi santai dia datang dan itu godaannya penulis tinggal bagaimana mengelola writer's block kira-kira itu ada lagi? iya Kang selama ini kan Kang Waman sudah banyak dan temanya itu bermacam-macam nah sebagai penulis kita itu tema nulisnya harus mengikuti pasar atau menulis? jadi kita menyesuaikan dengan permintaan pasar atau menulis sesuai idealisme sesuai apa yang kita sukai? bisa dua-duanya tujuan kamu menulis apa? menulis itu kan mengkomunikikan ide, pikiran, perasaan ide, pikiran, perasaan, gagasan, ulasan untuk dibaca oleh publik target kamu kemana? menyampaikan ide-ide kamu, idealismemu ingin mengubah masyarakat ingin mengubah perspektif orang atau ingin mengubah kamu tergantung saya kalau ditanya secara jujur saya melakukan dua-duanya kalau saya mengalami keresahan melihat kondisi yang termakan dengan host saya menulis sesuai ide saya bahwa di era di formasi post-truth di mana orang hidup dalam lembungnya kita tidak boleh memperken ujaran kebencian dan kebohongan merajalela saya akan tulis tentang bagaimana melawan dan ujaran kebencian tersebut dengan memecah dua lembung ini misalnya itu idealisme saya saya tidak berpikir tulisan saya itu atau tidak sehingga saya menuliskan saja itu di fresh saya di twitter saya jadi thread atau di instagram maka ada risiko di jiplak tulisan tersebut beberapa kali tulisan saya di repost tanpa dibilang itu repost dari tulisan saya enggak apa karena memang tulisan saya untuk idealisme tapi apakah idealisme itu kemudian bisa juga bisa tulisan tulisan itu saya kumpulkan kalau kemudian satu kan jadi itu bukan buku agama buku masakan jadi itu hidup itu saya selalu percaya satu hasilnya tidak akan menghiasi ikhtiar usaha kita dua-dua cara bisa untuk ini yang ini yang harus ini yang harus ini tidak boleh apa kita hasil itu tidak akan menghiasi usaha kita dua-dua cara bisa itu yang itu yang saya percaya betul bahwa jalankan saja semuanya tergantung kalian ingin bilang ingin kemana arahnya calon tong bercandanya seperti ini tujuan saya melawak satu untuk yang pertama adalah untuk bikin orang tertawa itu tujuan saya melawak itu idealismenya tapi tujuan utama saya melawak adalah supaya keluarga saya hidup dan keluarga saya bahagia enggak harus bertentangan bisa jalan dua-duanya jadi tujuan saya ya apakah kamu mengkhianati hati nurani kamu atau tidak misalnya nih ada pertanyaan tiba-tiba ada yang minta kamu nulis sesuatu untuk menjelek-jelekkan orang dan kamu dibayar istilahnya orang jadi baser rupiah nulisnya itu B-U-Z-Z-E-R-P kembali ke kamu sembilan elemen jurnalistik Bill Kovats dan Tom Rosenstiel di ujungnya mengatakan tanyakan hati nurani kamu maukah kamu mengkhianatinya atau tidak kalau kamu mau mengkhianati diri kamu sendiri dan menerima disuruh menjelek-jelekkan orang dengan bayaran silahkan risiko ditanggung masing-masing semua pilihan ada risikonya kira-kira seperti itu oh iya iya ini masih terkait dengan ide juga Kang setelah tadi kita menemukan ide setelah tadi kita ngomong tentang bagaimana menangkap ide mencari ide dan lain-lain misal kita sudah dapat sebuah ide untuk tulisan tapi kemudian kita merasa kita ragu ide ini bagus nggak ya bagus nggak ya itu bagaimana apakah kita akan lanjut menulis atau bagaimana catat dulu aja simpen dulu karena kadang-kadang ide itu kita tidak anggap bagus karena dia cuma melintas sekilas atau lagi tidak aktual tidak sesuai dengan kondisi saat ini simpen aja tabung aja dulu jangan dengan mudah kita langsung menilai ah ide ini jelek anggap aja ide ini wangsit ilham berkah yang tidak boleh disiasiakan simpen aja suatu saat dia akan memanggil-manggil saya selalu percaya begini ilham inspirasi ide gagasan dan sebagainya itu kalau kamu sudah catat suatu saat dia akan manggil tiba-tiba saya punya ide tentang utang piutang misalnya saya ingin menulis dong tentang utang piutang kenapa karena ketika saya baca Al-Quran ayat terpanjang itu tentang apa tentang utang piutang satu halaman tuh ayatnya panjang betul misalnya saya menganggap itu belum jadi ide tapi ketika temen saya dia ikut acara ini ikut webinar si rambut hijau Adeira misalnya menulis tentang betapa Rasulullah itu tidak mau mensolatkan orang yang masih punya utang ide saya untuk menulis utang piutang yang tadinya saya anggap bukan ide tiba-tiba langsung jadi ide karena mendapat stimulans dari tulisan temen bahwa hati-hati lo dengan utang piutang hati-hati lo dengan janji hati-hati lo dengan amanah karena itu akan ditanggap dan bisa membuat kamu tidak masuk surga misalnya itu contoh misalnya itu salah satu jadi jadi jangan pernah menyenyakkan ide kira-kira itu nah selanjutnya ketika ide sudah kita tuangkan menjadi sebuah tulisan lalu kita andapkan sudah selesai lah kata-kata nyerang lalu kita andapkan halo iya kenapa kita sudah memiliki sebuah tulisan dari sebuah ide kemudian kita merasa setelah beberapa hari dibaca lagi kok merasa wah sepertinya ide ini tidak bagus padahal sudah jadi atau sudah separuh jalan merasa minder sendiri dengan tulisan itu kelemahan penulis-penulis baru adalah selalu minder dengan tulisannya kalau selalu minder dengan tulisannya nggak akan jadi buku tuh penulis sudah ada sejak ribuan tahun dan penulis besar sudah ada sejak lama anda akan minder kalau selalu membandingkan apakah tulisan saya akan seinspiratif rumi ya nggak akan nulis-nulis apakah kajian saya akan sedahsyat al-hikam ibnu ato'illah nggak akan nulis-nulis harus berani dong tulisan itu adalah salah satu adalah berani untuk menyampaikan ke publik dan berani berdialog berani berdebat bahkan berani bertengkar kalau belum yakin pancing aja dulu di Twitter kamu lihat reaksi orang berterima kasihlah pada orang yang mau mengkritik ide kita artinya satu apa dia membaca ide kita memberikan masukan padahal tidak dibayar nggak usah takut malah berterima kasih berarti dia memberikan tambahan masukan masukan ke Facebook biarin aja jadi pertengkaran jadi perdebatan siapa tau dia bilang kamu itu salah loh data ini mengatakan yang seperti ini ternyata datanya lebih baru nggak usah marah nggak usah tersinggung terima sebagai masukan yang bagus untuk perbaikan tulisan nggak ada tulisan sekali jadi nggak ada tulisan abrakadabra dibaca ulang saya kalau sudah baca ulang masih merasa malu ada dua pilihan saya masukkan ke Facebook untuk tes pasar butuh masukan butuh kritikan atau saya simpen dulu dan saya tulis ulang lagi pokoknya satu Pak percaya sama saya bahwa menulis itu membaca berulang-ulang menulisnya berulang-ulang tidak langsung jadi karena yang kita terima itu bukan firman yang pasti benarnya dia levelnya masih inspirasi masih di bawah ilham malah inspirasi yang masih bisa dipertanyakan benar dan salahnya misalnya inspirasi ada kalung yang bisa menyembuhkan coronavirus 19 iya jangan langsung ditolak simpen saja dulu sebagai sebuah harapan habis itu lakukan kajian-kajian kajian untuk pembuktiannya jangan langsung ditertawakan karena semua temuan itu awalnya pertama kali pasti ditertawakan orang dan bahayanya di negeri ini adalah setiap temuan baru sering banget dihadapi dengan tertawa mengejek atau mempertanyakan kamu dibayar sama siapa menyembarkan hal itu kenapa kita tidak coba skeptis menjadikan dia sebagai ruang-ruang debat ruang-ruang diskusi kira-kira itu selanjutnya ini ini mungkin ada peserta yang bertanya ini untuk antisipasi kalau mungkin ada jaringannya yang kurang oke kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya silahkan ketik di chat nanti akan dibaca dan dijawab oleh Kang Maman ini sudah ada satu penanya Kang dari peserta saya boleh tanya soal pendapat seseorang di media sosial apakah dapat dipakai maksudnya dipakai untuk bahan tulisan gitu referensi bisa saja tapi tidak semua tapi tetap harus dikritisi misalnya kita mengatakan si A mengatakan hal ini verifikasi tidak bisa kita lakukan karena kita tidak mengenal orang tersebut tidak punya kontak tersebut tapi kita mendapatkannya dari pemberitaan sebut sumbernya bahwa toko A anggota DPR ini seperti dikutip di majalah ini mengatakan seperti ini jangan langsung memberi klaim benar atau salah bilang aja dia berpendapat seperti ini dan dikutip di sini kalau belum yakin itu benar atau salah ya biarkan seperti itu atau kalau betul-betul subhat betul-betul tidak yakin tidak usah dikutip karena independensi netralitas itu bukan berarti tidak berpihak netralitas itu tetap berpihak yang tadi saya bilang R kelima dia tetap berpihak pada kebenaran dan pada hati nurani jadi jangan cuman bilang begini ini yang ngomong anggota DPR loh so what? 5W1H plus so what? lalu apa? emangnya kita harus percaya pada mereka semua belum tentu kita harus skeptis jangan karena yang ngomong orang terkenal lalu kita dengar lalu kalau kita lihat orang yang tidak terkenal nobody kita tolak begitu saja kan kita diajarkan oleh nenek moyang kita berlian keluar dari mulut anjing sekalipun dia berlian ada pertanyaan tadi saya sedang menulis novel dan dikritik oleh teman saya gak apa-apa dikritik keputusan di tangan kamu dalamnya kamu kalau kritik itu kamu rasa cuma sekedar kebencian atau pujian itu sekedar karena dia mau sama kamu maka dia puji-puji hati kamu gak akan bisa dibohongi kok ada yang bertanya apakah lima air bisa diterapkan dalam cerpen bisa dan seharusnya Sapardi Joko Damono mengatakan seperti ini dunia nyata kadang-kadang tidak realistis tidak logis dunia nyata kadang-kadang tidak logis karena dia terjadi begitu saja kamu sudah hati-hati nyebrang masih ditabrak gak logis kan kamu sudah tahu lampu merah orang gak boleh jalan jadi kamu boleh nyebrang eh tiba-tiba ada yang nyelonong nabrak gak logis karena lampu sudah merah dan saatnya kita nyebrang eh dia nabrak gak logis tapi itu terjadi di dunia nyata nah di dunia rekaan justru harus logis karena apa? karena kita yang menciptakannya kita bikin deskripsinya dari pembukaan dialog, konflik, dan ending jangan semuanya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk ntar kayak FTV yang ujuk-ujuk, ujuk-ujuk lalu selesai begitu saja lalu kita tidak dapat apa-apa misalnya dunia fiksi berbasis kisah nyata dan dia juga harus realistis harus logis 5R bisa ditenapkan? bisa dong siapa tokoh utama dalam novel kamu? apa permasalahan yang ingin kamu sampaikan di cerpen tersebut? settingnya di kota mana? karena begitu kamu settingnya di kota Jawa di kota-kota di pulau Jawa dengan settingnya di Makassar dengan settingnya di Sumatra akan beda akan beda akan beda latarnya akan beda penggambaran tentang desanya tentang kalimat yang diucapkan tentang dialek yang disampaikan tentang pilihan kata when? apalagi? kamu setting di cerpen kamu setting kekinian atau setting masa lalu? seorang penulis hebat Iksaka Banu selalu bikin setting tentang zaman Belanda karena dia riset dan dia menemukan setting-setting di era zaman Belanda dia bikin buku tentang Diponogoro misalnya sama teman saya Mas Kurnia karena dia dapat setting itu dan dia nyebut tahunnya when-nya dapat why-nya kenapa terjadi pemberontakan di era tersebut kenapa Diponogoro melakukan perlawanan jelas di sana why-nya ada dan bagaimana Diponogoro kemudian tertangkap dan sebagainya jelas ada haunya di sana jadi 5W1H dan 5R itu bisa diterapkan dalam genre manapun ada lagi? iya sebelumnya yang agak atas itu ada yang bertanya Kang tentang bagaimana metodologi riset bagaimana riset itu agar tulisan kita memenuhi 5R ya satu kalau yang paling gampang paling sederhana kita bisa menggunakan hasil riset orang lain hasil riset lembaga survei misalnya itu bagian dari riset kita mendapatkan hasilnya kita bersyukur persoalannya kadang-kadang kan kita tidak mau baca hasil-hasil riset tersebut dan cuma lihat pengumumannya misalnya yang dikutip oleh koran oleh media itu kan kadang-kadang yang dramatisasi atau sensasional misalnya dulu ada penelitian 2 dari 3 laki-laki pernah berselingkuh kita cuma denger itunya lalu itu jadi headline jadi lead kalimat pertama dalam tulisan kita tapi tidak mengkaji penelitian itu dilakukan di mana risetnya di perkotaan atau di pedesaan di kalangan kelas sosial ekonomi rendah atau tinggi jadi hasil riset bisa kita gunakan sebagai bagian dari R riset tadi atau riset kecil-kecilan yang kita lakukan tapi harus jujur jadi kita cuma mengatakan bahwa hasil pengamatan saya terhadap 10 perempuan di daerah saya gak boleh bohong untuk mengatakan riset saya terhadap setiap persen orang yang itu suka berbohong dengan kata persen karena persen rasa itu bisa mengecilkan dan membesarkan seperti tadi calon tong bilang 50 persen perempuan di sekolah ini tidak perawan yang dia riset berapa orang? dua, satu perawan, satu tidak yang tidak perawan itu nenek-nenek yang ikut paket kesetaraan kekritisan terhadap riset dan hasil riset itu penting dan riset harus jujur tidak boleh gebyakuya dengan menganggap riset itu mewakili seluruh orang karena riset anda bukan sensus kira-kira ketika saya bikin tulisan tentang ada nama yang abadi di hati tapi tidak bisa dinikahi tentang Sobat Ambyar saya jujur mengatakan bahwa saya cuma mengamati dan mewawancarai seratus orang yang pernah putus cinta termasuk seratus orang yang suruh di twitter dan saya tidak mau mengatakan bahwa ini mewakili semua orang yang putus cinta enggak ada kejujuran di dalam hal tersebut karena apa? dalam penulisan itu saya selalu membayangkan Dewi ilmu pengetahuan ada yang tahu siapa Dewi ilmu pengetahuan? Dewi Saraswati Dewi Saraswati itu punya empat tangan dan memegang empat alat yang berbeda tangan pertama memegang alkitab itu memberikan sinyal kalau kita menulis sesuatu tetap yakini bahwa yang ingin kita sampaikan adalah kebenaran tangan kedua dia memegang kalau orang Islam menyebutnya tasbih bahwa tulisan kita harus punya nilai spiritual nilai-nilai kejujuran integritasnya bisa dijaga yang pertama dia pegang alkitab yang kedua dia pegang tasbih masario itu nilai spiritualnya harus tetap dijaga tangan yang ketiga memegang apa? bukti berisi air tulisannya itu harus mengalir seperti air harus suci air harus sistematis harus runtun tangan yang keempat memegang apa? alat musik final alat musik apa maksudnya? tulisan kita harus tetap ada unsur estetikanya enak dibaca sistematikanya bagus menggunakan diksi yang tepat frasa yang tepat apa itu frasa? frasa itu lebih dari kata kurang dari kalimat misalnya rumah putih itu frasa karena tidak ada unsur predikat disitu ayam goreng itu kan tidak bicara subjek predikat satu benda kan? tapi kalau kita nyebut ayam digoreng nah itu udah bukan frasa tapi kalau ayam goreng itu frasa karena tidak ada unsur predikatnya ini yang harus kita pelajari dalam linguistik jadi hal-hal seperti ini yang harus muncul estetika ini muncul ada diksi pilihan kata jangan terus kalau bicara tentang penjara kita nyebutnya cuma penjara penjara, 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 penjara karena istilah penjara banyak terungkung, buai dibalik jeruji besi pertahanan rumah pesakitan kalau buka kamus ada lebih dari 20 istilah yang sama dengan penjara kapas dan sebagainya misalnya jadi harus ada unsur empat unsur tersebut sebisa mungkin terpenuhi dalam tulisan kita dia mau menyampaikan kebenaran versi kita dia punya unsur spiritualitas nilai-nilai kejujuran nilai-nilai moral dia mengalir dengan baik seperti air mengalir dan yang keempat dia punya nilai-nilai estetika itu Ayun ini ada yang bertanya lagi kan terkait dengan 5R apakah kelima-limanya memang mutlak harus ada dalam sebuah tulisan seperti halnya 5W1H sebaiknya itu menjadi senjata yang bagus tanpa harus terlalu kelihatan misalnya area keempat reflecting kan gak kelihatan dalam tulisan tapi mengajar kita tentang sudut pandang tentang perspektif bagaimana kita melihat sebuah kejadian tadi saya baru keluar dari rumah menuju ke pemakaman di Kalimalang ada mobil tenggelam loncat masuk ke dalam kali perspektif saya perspektif saya adalah dasar nih orang Indonesia ada kecelakaan malah jadi tontonan karena jalan jadi macet total mobil-mobil berhenti motor-motor berhenti perspektif saya melihat tentang kekonyolan orang yang ada musibah malah bukan badu tapi nonton merebut merekam itu perspektif saya tapi orang yang ada di mana di tempat lain mungkin perspektifnya adalah tentang bagaimana ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam sungai tersebut nggak terlihat perspektif itu dalam tulisan tapi dalam pemaparan kita lihat bahwa ada orang yang mengambil dari tokoh penyelamat ada orang yang mengambil dari tokoh penonton nggak apa-apa jadi apakah masuk semuanya bisa saja bisa saja nggak ada risetnya nggak ada R-nya tapi akhirnya murni menjadi apa? opini kalau tulisan untuk opini pribadi dan memang siap dengan perdebatan bahwa itu semata-mata opini silahkan kenapa? fakta itu sakral nggak bisa diubah tapi opini itu bebas silahkan bahwa kemudian nanti karena bebasnya itu dituntut pertanggung jawabannya karena batas kebebasan adalah moral jadi bisa tidak lengkap tapi nanti tulisanmu jadi tidak sempurna saya kira itu ayun oh iya kalau terkait dengan kritik bagaimana jadi si penanya ini ingin memberikan kritik kepada sebuah lembaga pendidikan lembaga keagamaan dan di mana seharusnya menuliskan kritik itu apakah di medsos, di blog pribadi atau di mana? di mana saja saya pernah di dalam calon buku saya tentang menulis saya memasukkan bagaimana saya mengirim surat secara terbuka kepada Nadiem Makarin sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru terkait dengan pendidikan kesetaraan yang statusnya digeser dan menurut saya bahaya karena banyak sekali orang yang juga menuntut ilmu di pendidikan kesetaraan itu misalnya sehingga dia tetap harus ada di dalam naungan sebuah direktorat nggak apa-apa tapi yakini bahwa kritik kamu itu bukan karena benci pada Nadiemnya kalau benci itu selalu tanpa data pokoknya nggak suka aja saya nggak suka pada Pak Jokowi ini nggak suka aja saya nggak suka pada Pak Prabowo kenapa nggak suka? ya nggak suka bukan kritik namanya kalau itu itu cuma kebencian dan ketidaksukaan kalau kritik itu based on data kita berani beradu data nah jadi bedakan antara kritik dengan ujaran kebencian berbasis data logis dan siap berdebat karena belum tentu kritik kita juga benar karena kita kan tidak tahu perspektif dia apa silahkan melontarkan itu mau dimana terserah tapi dalam agama itu ada satu ajaran yang menarik saya nggak tahu dari Ali bin Abi Talib atau siapa kalau sahabat kamu mengeritik di ruang terbuka iya dia tujuannya cuma ingin mempermalukan kamu tapi kalau sahabatmu mengkritikmu ketika kamu cuma berdua maka memang karena dia mencintai kamu dan tidak ingin kamu terperosot ada estetika, ada etika, ada spiritual di dalamnya terserah sudut pandangnya dimana tapi kalau untuk kepentingan publik nggak usah takut mengkritik di ruang publik toko publik kan memang harus bertanggung jawab kepada publik kita boleh mengkritik dia tapi kalau kamu mengkritik ibu kamu karena ibu kamu memperlakukanmu menurut kamu tidak baik tanyakan dulu ke hati nurani kamu secara etis perlu nggak ya saya mengkritik ibu saya di ruang publik padahal saya bisa langsung ngobrol jadi saya misalnya kenapa suka tidak suka dengan anggota DPR yang mengkritik presiden di televisi padahal dia bisa berkontak langsung misalnya dia kan punya sarana komunikasi ada budget untuk berkomunikasi antara eksekutif dengan legislatif jangan karena semata-mata ingin tampil di layar kaca ketika muncul di layar kaca garang supaya disebut hebat sama masyarakat tapi ketika dengar pendapat antara eksekutif dengan legislatif dia nggak hadir atau cuma diam aja selama dia dapat dengar pendapat semata-mata karena ah nggak ada liputan ini nggak kelihatan sama publik niatnya udah beda jadi kritik itu coba telusuri niatmu untuk apa untuk perbaikan atau cuma untuk mempermalukan kalau kamu yakin untuk kebaikan publik dan kebaikan bersama tuangkan saja kalau demi kepentingan publik bisa di ruang publik kalau urusan pribadi dan itu sahabat kamu dan itu bisa kamu telepon langsung kenapa nggak langsung kira-kira itu Ayo? iya ini kembali lagi tentang ide ya Kang saya punya banyak tabungan ide ini ada yang bertanya tapi bagaimana sebaiknya memulai idenya sudah ada tapi tidak tahu mau mulai dari mana memulainya dengan menulis tulis tulisnya begini deh cari tiga tokoh dalam ide tersebut atau tiga kata aja misalnya dalam ide ini saya ketemu tentang saya mau cerita tentang malam temui tiga kata dari malam gelap bulan bintang sebar ketiga kata ini satu di depan satu di tengah satu di akhir cari kalimat penyambungnya akan jadi tulisan pertama akan jadi tulisan pertama jangan di dempetin jadi kalimat pertama lead l-e-a-d dalam tulisan atau dalam pemberitaan itu pilih aja tiga kata atau lima kata sebar dia jangan berdempet malam malam taruh di kata kata pertama jadi harus ketemu kata pertamanya malam bintang bulan empat dengan gelap lima dengan sepi pisahin lalu cari nyambung misalnya malam kata pertama yang kedua malam ya gelap pasti kamu terdorong untuk menyambung ini malam ini lampu di rumahku mati entah kenapa PLN tega banget padahal saya sedang mempersiapkan ujian sehingga di rumah saya gelap dan saya tidak bisa belajar sudah jadi satu kalimat tuh bahkan tiga kalimat antara malam ketemu gelap gelap mau ketemu bintang bikin lagi kalimat karena besok ujian saya harus berjuang untuk mendapatkan terang saya keluar rumah saya berharap cahaya bintang bisa membuat saya bisa membaca kamu udah ketemu kalimat lagi ah ternyata bintang tidak cukup saya berhadap berharap pada rembulan Alhamdulillah ternyata ini malam bulan purnama dan bulan itu begitu terang benderang sehingga saya bisa membaca disana itu udah jadi satu cerita pancing dirimu untuk menemukan tiga atau empat kata yang menjadi kalimat pertama dan disebar tidak boleh berdampingan insyaallah itu jadi salah satu teknik untuk menulis kalimat pertama kalimat berikutnya biasanya kalau kalimat pertama sudah ketemu kamu kedorong untuk melanjutkan kalimat berikutnya kira-kira itu Aya ya pertanyaan selanjutnya ini mungkin berkaitan dengan novel Kang Maman yang berdasarkan dari skripsi Kang Maman dulu ya ini ceritanya dia bagaimana ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar atau korupsi dan melihatkan pihak yang dihormati bagaimana menuangkannya dalam tulisan sama dengan Kang Maman dulu bagaimana menguangkan skripsi dalam sebuah tulisan dalam novel ya dulu ya Kang Ketika saya bikin skripsi ya saya harus menjalankan metodologi dengan tepat saya menggunakan metode apa participant observer kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif saya harus patuh pada hal tersebut dan saya tetap menjadi seorang peneliti tidak going native tidak terlibat dalam kedalamnya ibarat seorang peneliti yang melihat virus bakteri spora jamur dari mikroskopnya tetap ada jarak jadi ini participant observernya tidak going native tidak menjadi tetap harus ada seperti itu tuangkan saja kalau memang untuk kepentingan ilmiah ya harus apa adanya terus terbuka dan harus siap dipertanggung jawabkan dan diuji termasuk misalnya di tempat saya di kriminologi ada penelitian dan skripsi tentang korupsi dia sebut saja semuanya itu di ruang ilmiah tidak boleh disembunyikan apapun bisa mempertanggung jawabkannya ketika masuk ke ruang publik adus ada keberanian kalau memang kita yakin bahwa faktanya jelas datanya jelas firm betul 5R nya bahwa dia memang korup dia melakukannya sendiri atau bersama-sama ada buktinya silahkan atau baru semata-mata dugaan yang penting cara pengungkapannya tepat kita bicara tentang korupsi kita belum bisa menuduh seseorang menjadi terpidana sebelum ketok palu pengadilan sehingga pernyataannya pun misalnya Bupati A dicokok oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan gak boleh kita langsung memberi status Bupati A tersebut sebagai terpidana uang baru ditangkep kok belum diputuskan bahkan jadi terdakwa juga belum jadi istilahnya harus tetap sampai bahwa dia ditangkap oleh KPK belum resmi menjadi tersangka belum resmi menjadi terdakwa apalagi jadi terpidana jadi hati-hati dengan istilah karena istilah itu bisa membuat orang menerima bisa membuat orang tersinggung dan kemudian menggugat balik ke kita saya belum dinyatakan bersalah kok sudah dibilang bersalah pengadilan belum ketok palu kok saya sudah dituduh salah presumption of innocence raduga tak bersalah tetap harus dipakai objektif harus tetap dipakai misalnya seperti itu jadi bagaimana cara menuangkannya kehati-hatian kita untuk mengikuti peristiwa itu secara detail dan istilah-istilahnya gak boleh meleset sedikitpun yakinkan bahwa ini sudah benar verifikasi tadi sudah terjadi seperti dengan skandal Watergate di Amerika dua wartawan muda berhasil menjatuhkan Presiden Nixon karena skandal Watergate dia ungkapkan saja Anda mau membuat cerita tentang orang yang sudah pernah dipenjara karena korupsi bisa saja tapi kan werenya jelas bahwa dia tertangkap tahun segini menjalankan hukuman pidana tahun segini yang kamu cerita berarti sudah dibatasi antara tahun segini dengan tahun segini ketika dia ditangkap dan masuk penjara jadi kalau dia sudah dikeluar dari penjara dia gak bisa tersinggung dan tidak bisa marah karena yang kamu tulis when-nya kamu batasi ketika peristiwa itu terjadi sampai dia jadi terpidana lain cerita kalau kamu tetap menyebut dia sebagai koruptor padahal dia sudah menjalankan hukumannya itu misalnya bahwa dia pernah menjadi koruptor di tahun sekian sampai tahun sekian dan di penjara menjadi terpidana dari tahun sekian sampai tahun sekian firm betul ada dalam kerangka kerangka wen yang tepat gak akan bisa digugat kamu tapi kalau dia sudah keluar penjara dan kamu masih menyebut dia terpidana kamu bisa digugat karena dia sudah jadi orang bebas jadi hati-hati dalam pemilihan diksi hati-hati dalam pemilihan kata dan pemilihan istilah yang tepat penyidikan atau penyelidikan itu dua hal yang berbeda kalau kami di terminologi orang-orang hukum orang-orang kepolisian orang-orang kriminologi lidik tidik dua hal yang berbeda dan memang dua step yang berbeda misalnya gak boleh salah kira-kira itu Ayun sebelumnya saya ingatkan dulu kepada teman-teman bahwa forum tanya-jawab saya tutup dulu karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab pertanyaan selanjutnya Kang ini terkait dengan novel novel re yang dulu Kang Maman tulis waktu nulis novel itu apakah Kang Maman sudah menentukan plotnya bagaimana endingnya bagaimana dan novel ini akan menjadi akan ada seri keduanya ah karena based on true story plotnya udah jelas prolog dialog konflik epilohnya udah jelas cuma kalau saya bikin dia linear mudah ditebak sehingga saya bikin plotnya tidak linear tapi dia ziksak itu bebas saja mundur ziksak saya bisa bercerita tentang Re sehari ini lalu Re mundur tentang masa lalunya lalu Re maju lagi tentang anaknya yang sekolah ke Jepang lalu Re mundur lagi dengan kematiannya misalnya tidak apa-apa sepanjang alurnya jelas dibagi dalam bab-bab jangan sampai dalam satu bab ada dua gagasan yang bertolak belakang yang orang jadi bingung ini settingnya kapan gitu saya sudah sudah melakukan itu tapi saya tidak berpikir akan menjadi muncul yang kedua saya tidak siapkan secara khusus tapi ketika tuh novel ini laris cetak ulang terus-menerus penerbit memancing masih punya data enggak untuk dilanjutkan saya bilang masih masih ada 200 salaman yang belum muncul karena kemarin fokus pada Re kita belum bercerita tentang anaknya kan nah ketika penerbit sepakat ya lahirlah novel perempuan bercerita lebih mayoritas lebih tentang anak Re tersebut ketika novel Re dan perempuan pun sama-sama meledak penerbit mengatakan bisa gak jadi truogi saya berpikir keras untuk mencari triloginya apalagi ya kebetulan tahun kemarin 30 tahun peristiwa kematian Re saya kemudian bikin napak tilas mengikuti kembali jalan-jalan kehidupan dan tempat-tempat dimana Re diperdagangkan sampai kematiannya saya mengajak seorang anak muda yang seumur dengan Re 30 tahun yang lalu seorang desainer muda yang jago melukis saya ajaklah Ayu Ning Sumbadra untuk hadir dan untuk memberikan perspektif yang lain perspektif tentang anak muda masa kini melihat fenomena perdagangan manusia saya harus jujur untuk mengakui kelemahan diri saya bahwa saya tidak lagi milenial saya sudah kolonial dan butuh perspektif anak muda sehingga saya melibatkan orang untuk berkolaborasi harus ada keberanian untuk jujur mengakui hal tersebut lahirlah novel reinkarnasi kira-kira seperti itu jadi jadi tiga dari satu itu tidak direncanakan dari awal tapi plotnya sudah ada karena dia berbasis ceritanya kira-kira itu ayo biasanya untuk menulis satu buku itu berapa lama Kang? ada yang cuma tiga buku tapi Re itu dari tahun 90 sampai 2014 2014 24 tahun baru jadi karena bolak-balik tadinya saya gak mau jadi novel saya mau skripsi saya jadi buku saja tapi tidak ada penerbit yang mau karena terlalu sadis dan dianggap susah untuk dijual karena berat pasarnya belum ada ya mau punya uang saya punya uang saya mau terbitkan sendiri tapi saya gak punya uang untuk menerbitkan sendiri saya tidak tahu bagaimana mendistribusikannya karena bisa aja saya menerbitkan sendiri ceritakan dulu 50 atau 100 tapi kan tujuan saya menulis untuk dibaca oleh publik nah saya tidak tahu cara menjualnya saya tidak punya toko buku saya tidak tahu distribusinya waktu itu belum ada penjualan online saya tahan dulu 2012 tiba-tiba penerbit KPG bilang saya mau terbitin tapi Ali Wahanakan dari kisah nyata menjadi fiksi buat saya itu peluang walaupun saya belum pernah menulis novel dan itu prosesnya 24 tahun 2 tahun kemudian lahir perempuan 2016 baru 2020 lahir reinkarnasi 4 tahun kemudian jaraknya jauh-jauh cukup panjang tapi ada yang cuma 3 bulan ada 3 bulan 3 bulan dari saya datang ke Cafe Basabasi ketemu Kiai Edi pemilik penerbit Diva dia berbisik biasanya orang-orang kalau sedang ngobrol di Cafe Basabasi nulis buku nih buat kami saya mengiakan kenapa saya mau mengiakan karena saya sudah punya tabungan naskah bukan cuma tabungan ide tabungan naskah yang belum saya terbitkan sehingga saya mengiakan saja karena saya bilang saya punya tabungan naskah dan Yai Edi tidak menuntut hal yang baru ya naskah yang ada Monggo dan kemudian Ayun sendiri yang mengeditnya selesai ini saya bilang Kang punya naskah nggak punya nggak niat menulis tentang menulis udah lama saya ingin itu silahkan dituliskan kasih saya waktu karena saya belum punya naskah saya akan bikin sampai hari kemarin saya sudah mengirim kepada Ayun empat bab hari ini saya menyelesaikan bab kelima saya menunggu dari Mas Alvin infografis untuk yang keenam saya menunggu yang bikin ilustrasi gambar selesai untuk bab ke tujuh bab ke-9 saya sudah siapkan Insya Allah jadi sembilan bab saya mulai berpikir ini berapa halaman ya banyak bener ya banyak bener ini Kak nanti bakalan tapi saya bilang ke Mas Edi tebal nih kata Mas Edi tebal bukan masalah ya sudah karena saya tidak menulis apa dan bagaimana menulis tapi bercepat halaman saya menulis saya tidak tidak bicara tentang teori tapi bagaimana saya menulis dan menghasilkan karya ketika saya menemukan ide ini saya renungkan karena ide itu gini loh datang di kepala di mata di telinga di hidung di mulut naik dulu ke kepala dari kepala turun ke hati dari hati naik lagi ke kepala baru ditulis habis ditulis di edit oleh dua orang apa editornya hati dan kepala dulu masuk lagi itu prosesnya cukup lama sampai ke sini naskah jadi kirim ke Diva Press di edit sama Aion habis saya di edit balik lagi ke saya untuk saya baca ulang setuju atau tidak baru kemudian balik lagi untuk terbit jadi prosesnya itu teman-teman kalau nggak tahu kalau belum punya pengalaman penerbitan ketemu ide ide masuk ke kepala kita dari kepala turun ke hati hati bilang ini bagus nih untuk ditulis naik lagi ke kepala kepala nugasin tangan nih tulis siuman baru saya tulis setelah saya tulis simpen baca ulang baru ulang-ulang dibaca bab lima ini saya udah enak udah 10 kali saya baca saya belum puas jadi saya belum kirim nggak apa-apa memang begitu proses membaca sampai pusing sampai mau muntah sampai mual sampai lupa makan ya kalau lagi semangat-semangatnya begitu proses penulisan saya belum kirim-kirim ini paling empat sudah jadi besok mungkin saya kirim iya masih ada beberapa pertanyaan juga oke jadi proses itu jadi jangan kira cepat jadinya jadi bisa 3 bulan bisa 3 tahun lanjut iya ini ada beberapa pertanyaan tadi sebenarnya sudah ada yang dibahas ya tentang tidak pede dengan tulisan lalu ada yang khawatir dengan cercaan netizen tahu sendiri kan jaman sekarang ya nah ada lagi juga ini yang khawatir dengan ini apa Ejaan EJD atau saya saya orang yang suka bertentangan dengan Ivan Lanin Ivan Lanin sahabat saya dia ahli bahasa saya selalu bilang begini kalau mau menulis sesuaikan dengan sesuaikan dengan kemampuan kamu dan apa yang kamu yakinin kamu senang dengan diksi kamu karena diksi diksi itu artinya apa memilih kata pilihan kata kalau kamu nyaman dengan kata Tresno pakai kata Tresno walaupun itu gak ada di KBBI untuk mengucapkan cinta aku Tresno Karokoe misalnya itu kalau pakai bahasa Indonesia gak masuk kamu dianggap bertentangan dengan kamu sebesar bahasa Indonesia gak apa-apa kalau kamu yakinin pembaca kamu mau bisa menerimanya seorang almarhum dikemput mampu tuh membuat orang yang tidak ngerti bahasa Jawa ikut joget karena tulisannya datang dari kepala masuk ke hati naik lagi ke atas dan diayakini dengan hati lakukan aja pakai bahasa pergaulan bahasa sehari-hari lakukan aja selama itu estetikanya dapet moralnya tetap moral value-nya dapet news value-nya dapet news worth-nya dapet punya nilai berita dan layak berita punya nilai tulisan dan layak ditulis jangan terlalu terikat dengan hal-hal tersebut nanti kamu akan pusing sendiri tapi kamu kan tidak sedang menulis untuk kepentingan cuma kepentingan bahasa tersebut kita punya kekayaan bahasa kok banyak bahasa yang tadinya nggak ada di kamus karena jadi bahasa dialog akhirnya ditarik menjadi bahasa di dalam kamus nggak usah terlalu takut dengan hal-hal tersebut kamu kalau pakai bahasa seperti itu bahasa baku dan sebagainya tadi tiadika nggak akan jadi buku tuh tulisannya bahasa alai semua toh lah aku mana ada di kamus salmon manusia setengah salmon masa ada mana ada di kamus marmut merah jambu tapi dia mau nulis dia tulis aja apalagi kalau kamu baca bukunya Eka Kurniawan yang absurd baca bukunya Kurt Vonnegut yang absurd baca bukunya Josh Orwell Animal Farm yang semuanya bicara tentang binatang yang bisa bicara absurd nggak masuk akal jalanin aja yang penting tidak kamu tersalurkan dan logis penokohannya kenapa tidak ini pertanyaan dua pertanyaan terakhir kan sebelum saya tutup lima menit lagi masih ada waktu sekitar lima menit lagi sebelum penutupan ada yang bertanya tentang ini imajinasi bagaimana melatih imajinasi liar kita gitu lalu nambah lagi satu pertanyaan tentang novel re kan itu kejadiannya sudah lama bagaimana kita membuatnya menjadi sesuai dengan konteks sekarang ke novel re dulu saya nggak membuat novel re dengan konteks sekarang setting waktunya tetap setting waktu 8789 saya nggak mau memaksakan dengan setting sekarang karena tulisan itu tidak harus sesuai dengan setting tulisan tentang pangeran diponegoro dibawa ke sekarang jadi susah nantinya kecuali kalau kamu mengubahnya menjadi wawancara imajiner seolah-olah dengan setting hari ini dialog imajiner dengan diponegoro misalnya silahkan saja saya tetap membawa dia ke setting masa lalu 8789 ketika membawanya ke setting sekarang dia beranak menjadi novel reinkarnasi bagaimana saya menapati re 30 tahun kemudian dan apakah titik itu masih ada dan peristiwa itu masih dialami oleh orang-orang lain selain re sampai hari ini silahkan baca novel reinkarnasinya setelah baca re 30 tahun lalu ada peristiwa itu apakah sekarang masih ada baca novel reinkarnasi jadi saya tidak memindahkan setting itu satu kalau imajinasi imajinasi itu bisa dilatih dengan kepekaan melatih kepekaan kalimat yang paling menarik dari lagu-lagunya Carpenters atau lagunya aduh ada lagu 2 penyanyi laki-laki yang pakai gitar di di barat saya lupa Simon & Garfunkel misalnya melatih kepekaan itu kamu melihat sekaligus menatap jangan leluk but not see misalnya but don't see melihat tapi enggak menatap ya cuma sekedar lihat tapi kosong enggak nangkep apa-apa kan ada orang yang kalau melihat bengong ya lihat aja tapi ditanya apa yang kamu lihat bisa gak kamu ingat kembali apa yang kamu lihat tidak ya kamu sedang tidak melatih imajinasimu disitu tapi cuma kamu lihat lukisan kembangkan imajinasimu dengan liar atap dia dalam-dalam pasti akan ketemu imajinasimu jadi mata dipakai bukan cuma melihat tapi menatap kuping tidak cuma mendengar tapi menyimak nah itu disitu imajinasi lain kalau cuma dengar masuk kuping kanan dia bisa keluar kuping kiri tapi kalau menyimak nangkep pasti akan ada sesuatu yang nyangkut di kepala entah itu ganjil entah itu oh iya ya ketemukan efek aha efek oke saya ketemu sama dengan efek siapa yang menemukan eureka itu ketika tiba-tiba melihat apel jatuh lalu kemudian menemukan hukum gravitasi kepekan itu dilatih terus-menerus dengan kalau melihat sesuatu jangan cuma ditatap jangan cuma dilihat tapi ditatap dengan dalam-dalam misalnya kamu lihat pohon mangga ya kalau kamu cuma melihat yang melihat pohon mangga saja tapi kalau saya saya bisa melihat bahwa pohon mangga ini kalau malam dipenuhi oleh codot yang bergantungan kalau siang dipenuhi oleh burung-burung pipit burung-burung kenari di depan rumah saya yang bunyinya beda dengan malam saya sudah bisa bercerita tentang pohon mangga saya di hari di pagi hari dan siang dan pohon mangga saya di malam hari dua imajinasi yang berbeda dan pagi hari saya pasti bertemu dengan buah-buah mangga yang sudah tinggal sebagian karena dimakan codot misalnya imajinasi saya bisa menjadi liar disitu karena tidak menganggap mangga yang rusak itu sekedar sampah tapi saya bisa bertanya siapa yang membuat dia menjadi tinggal setengah yang saya sebut tikus terbang alias coba codot itu misalnya itu bisa menjadi misalnya dulu orang mengira covid-19 disebarkan oleh codot yang dimakan mentah-mentah atau tidak masak pertanyaan saya kemudian muncul apakah kalau mau makan mangga yang bekas dimakan codot juga bisa menyebabkan covid-19 biarkan itu jadi imajinasi jadikan itu sebagai pertanyaan atau kemudian kita cari pembenarannya dengan mengkaji hasil-hasil penelitian jadi jangan tutup pertanyaan-pertanyaan itu itu cara menggali imajinasi buka mata lihat tatap buka kuping dengar dan simak buka lidah jangan cuma untuk minum tapi cecap misalnya kopi kalau cuma diminum ya diminum aja tapi misalnya tiba-tiba muncul pertanyaan imajinatif kenapa ya pahit tapi orang suka itu udah memancing imajinasi baru jadi imajinasi terlahir dari ketajaman indera kita perasaan kita dan pertanyaan yang tidak putus-putus tidak selamanya dia datang dengan tiba-tiba misalnya dia datang karena kamu mempertanyakannya kamu mungkin ikut mendengar suara orang naik motor lewat buat saya sih cuma satu kenapa ya masih ada orang yang senang dengan suara berisik sementara ada orang yang merasa damai dengan suara yang tenang kamu pancing ide baru disitu kenapa ada orang yang suka dengan keberisikan tapi ada orang yang suka dengan ketenangan dua imajinasi yang berbeda tanpa praduga jadi imajinasi itu jangan terlalu banyak praduga open-minded menjadi kata kunci pintu buka lebar-lebar gerbang pikiran dibuka lebar-lebar supaya kamu bisa menemukan semuanya dengan netral baru nanti kamu yang pilih dan pilah bahwa pilih dan pilah masuk unsur agama disitu masuk unsur keyakinan masuk unsur pendapat nggak bisa dihindari karena kita bukan manusia yang kertas kosong tetap sudah manusia yang diisi oleh berbagai hal karena ada dua manusia itu punya public trade dan punya personal trade ada yang sudah dipengaruhi oleh publik ada yang masih datang dari diri sendiri itu tubuh manusia dia unik sebagai pribadi tapi dia juga bisa menjadi bagian dari kelompok yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai kelompok kira-kira itu ayun iya baik terima kasih kan jadi kalau bisa sedikit saya simpulkan sebenarnya ide dan imajinasi itu kita bisa melatih kepekaan ide dan imajinasi kita ya Kang iya baik sekarang sudah jam 9 kurang 5 menit saya tutup dulu tapi sebelum acara ini ditutup kepada teman-teman kita akan foto bareng bukan foto bareng sih Kang tapi kita akan ambil screen capture-nya jadi bagi teman-teman yang tadi menonaktifkan videonya Tolong kameranya diaktifkan Mbak Mega bisa dibantu untuk screen capture-nya ya sudah sampai semuanya Mbak untuk ini nanti akan kita bagi menjadi tiga kloter ya yang pertama itu nanti ini sudah ready semua kemudian ada tiga kali Mbak yang kedua masih ada beberapa yang belum on kan videonya mungkin nanti kalau belum siap akan saya panggil satu-satu ya kemudian yang ketiga juga belum siap yang ini yang pertama dulu sepertinya layar kita sudah yang pertama sudah siap oke bisa lambaikan tangan ke kamera supaya nanti bagus lambaikan tangan semuanya oke satu dua tiga nanti saya copy dulu oke next saya panggil yang belum Rosana Rina Layli Andi Farah kemudian Indah Julianti Rahman Fadrillah Kurin Prima Neneng Andina Nofri Yosana bisa minta tolong dinyalakan videonya supaya kita ada dokumentasi sama-sama Rosana Kurin Neneng Putri Lestari oh ada yang lagi nggak bisa nyalain video katanya Mbak lagi di jalan oh lagi di jalan oke nggak apa-apa Alex Gufron Prima Tiara nah nah ini udah kelihatan Ulfi oke ada yang AA juga nih ya oke yaudah yang lain mungkin kita tunggu nanti ya nggak bisa nyalain lagi kenapa ini oke yang kedua Butami Ibnu Sabat Sabatina Asus Dwi Rahma Ahmad Layli Farah kita lambaikan tangan ke kamera 1 2 3 oke next yang ketiga ada Neneng Neneng Ulfi Asus Rahmat Rosana Andik Najah Nofri Agni Fahnisa Nisrina Aziz Dewi Azizah Neneng siap ya lambaikan tangan ke kamera jilbabnya dibenerin dulu mungkin hahaha yang lain Dewi Aziz oke lambaikan tangan ke kamera 1 2 3 oke oke semua sudah Mbak semua sudah ya Mbak ya udah Mbak Ayun sudah siap semua udah ada 3 screen capture ya jadi total hari ini pesertanya naik turun ada yang mungkin sinyalnya kurang bagus ini tadi saya catat ada hampir 70 ya 70 lebih lah tapi naik turun gitu kadang-kadang mungkin hilang sinyal jadi terputus gitu begitu Mbak Ayun laporan dari saya ya terima kasih ya terima kasih juga buat Mbak Mega dari Face in Indonesia terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ikut acara malam hari ini seni menangkap ide bersama Kang Maman nanti di kesempatan selanjutnya kami juga akan mengadakan acara-acara sejenis ini ya Kang ya nanti untuk persiapan buku keduanya Kang Maman yang akan terdiri di FAPRES sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga buat Kang Maman atas waktu yang sudah diluangkan dan ngobrol-ngobrolnya juga ilmunya semoga bermanfaat bagi kita semua terakhir saya tutup dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada pertanyaan yang terlewat tadi karena cukup banyak ya pertanyaannya sekali lagi terima kasih mohon maaf selamat malam selamat berakhir pekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam 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 kapan kepala emang lagi Kang mau terima kasih Kang udah-udah nular ya nanti supaya amin amin teman-teman Banyuwangi teman-teman sobat jalanan teman-teman sobat jalanan teman-teman Baca di sana ya terima kasih besok itu 15 tahun forum ulang tahun Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia ya ada webinar lagi silahkan lihat di instagram ftbm besok ada siang-siang kalau nggak salah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sampai ketemu lagi Kang Mama terima kasih